Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Tafani, channel yang membahas seputar lawangan kerja untuk teman-teman semua, tak perlu bernama-nama, langsung saja kita ke TKP. PT Kereta AP Indonesia Pesiru merupakan BUMN yang menyelenggarakan jasa akutan perkereta apian dan bisnis usaha penunjang lainnya, dengan visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dikutip dari halaman website resmi recruitment.ki.id, dikonfirmasikan saat ini PT Kereta AP Indonesia sedang membuka Rekrutmen Eksternal Tingkat SLTA dan D3, Gelombang 2 Tahun 2022. Untuk kriterianya, warga negara Indonesia, jenis kelaming pria, siahajas mani dan rohani, memiliki ijazah untuk SLTA, SMK, SMA, MA, MAK dengan nilai U-annya rata-rata 7,00 dan nilai akhir sekolahnya yaitu 7,0. Bagi lulusan tahun 2020, kemudian untuk D3 dengan IPK minimal 3,00 dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat tanggal lulusan minimal B dari BAN PT. Usia per 1 Oktober 2022, untuk tingkat SLTA sederajat minimal 18 tahun sampai 25 tahun, dan untuk tingkat D3 sederajat 20 tahun sampai 27 tahun. Lalu, memiliki tinggi badan untuk formasi operasional dan pemeliharaan SLTA dan D3 minimal 160 cm dan berat badan ideal. Dan untuk formasi kondektur SLTA dan D3 minimal 163 cm dengan berat badan ideal. Berkelakuan baik, tidak bertatu dan tidak berdindik, tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah berkawatan hukum tetap, dan tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau istanti lainnya, dikarenakan hukuman disipin atau diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian, tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerjaan perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan. Lalu, bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia Persiro. Dan yang terakhir, yaitu lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persiro. Untuk ketentuan khusus pelamar, pertama, tidak sedang mengikuti atau mendaftar, termasuk sudah dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi rekrutmen yang sedang berjalan di PT Kereta Api Indonesia sebelumnya. Kemudian, prioritas penempatan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di wilayah Sumatera Bagian Selatan, Rev 3 Palembang, dan Rev 4 Tanjung Karang. Bersedia ditempatkan atau dialihkan pada formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia Persiro. Penempatannya, formasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan. Pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan penampatan calon pekerja dan bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan instansi lain apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Untuk persyaratan lamaran, pasport terbaru, ijazah SLTA atau D3 asli atau fotokopi legalisir, transkip nilai SLTA atau D3 atau nilai ujian nasional asli SKHUN atau fotokopi legalisir, KTP atau Surah Keterangan Kependudukan yang masih berlaku, akreditasi jurusan program studi D3 pada saat tanggal kelusan, untuk peserta dengan tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan ijazah SLTA, SMA, MA, SMK, MAK. Kemudian untuk tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dan dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor minimal sebagai berikut. Untuk tufel ITB skornya 400, untuk tufel PBT atau EBT 32, untuk TOEIC 345 dan IELTS 4,5. Kemudian untuk khusus formasi SLTA, kondektur wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris dengan tufel ITB minimal 350, TOEIC PBT dan IBT minimal 20, kemudian TOEIC PBT dan IBT minimal 20, TOEIC skor minimal 260, dan IELTS minimal 2,5. Nah dokumen peseratan lamaran poin 1 dan poin 8, memakai format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB, dan pas foto menggunakan format JPG atau JPSG dengan maksimal 2 MB. Untuk tahapan seleksi, tahap pertama seleksi administrasi, kedua seleksi kesehatan awal, ketiga seleksi psikologi, keempat seleksi wawancara, dan terakhir seleksi kesehatan akhir. Kemudian untuk formasinya yaitu SLTA, operasional, dan pemenyaran sarana dan prasarana. Jurusannya IPA, IPS, bahasa, dan SMK yaitu teknik mesin otomotif, kenenagalingsikan, elektro, elektronika, mekatronika, bangunan, teknik komputer, jaringan multimedia, rekayasa perangkat lunak, teknik mesin perawatan udara, dan teknik mesin perkapalan. Kemudian SLTA kondektur, jenis klamenya pria, pendidikan SLTA, jurusannya SMA, MA, IPA, IPS, dan bahasa, SMK, teknik komputer, jaringan, rekayasa perangkat lunak, perhotelan, dan pariwisata. Kemudian untuk D3, profesional, dan pemenyaran sarana-prasarana. Pendidikan D3, teknik elektro, elektronika, mekatronika, teknik mesin, teknik otomotif, teknik fisika, teknik telekomunikasi, teknik sipil, teknik risik, teknik industri, teknik informatika, sistem informasi, manajemen informatika, dan perkeretapian. Dan yang terakhir itu D3, kondektur. Pendidikannya itu D3, ilmu komunikasi, dan manajemen. Selanjutnya teman-teman bisa klik login. Untuk cara registrasinya, teman-teman bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Lalu teman-teman bisa masukkan username, password, dan kode entry ini, kemudian klik login. Selanjutnya teman-teman bisa klik lowongan, kemudian klik recruitment, lalu klik postingan yang ini, kemudian klik view more. Kemudian teman-teman bisa pilih lokasi seleksinya, lalu formasinya teman-teman bisa pilih, lalu scroll ke bawah. Nah disini nanti ada tombol update, teman-teman bisa klik disini. Ini contoh jika teman-teman sudah pernah mengikuti recruitment tahap sebelumnya. Semoga teman-teman yang melambat di PT KAI Persero dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum Wr. Wb.